Berikutnya dari Ed Mungkidamayanti. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Ijin bertanya, sering saya rasa di otak saya terlintas pikiran buruk dan itu selalu membayangi saya. Apakah itu termasuk ucapan? Nah gimana nih Ustaz Hilman? Iya, jadi ucapan itu apa yang terlontar atau yang keluar di lisan kita. Maka itu ucapan. Kalau yang dipikirkan berarti itu pikiran. Kalau yang dirasakan berarti itu adalah perasaan. Nah sekarang bagaimana caranya agar pikiran kita itu bawaannya positif terus, bersih terus. Ya satu, fokus dengan kebaikan, jangan dengan keburukan. Kalau kita melihat keburukan orang pasti pengennya ngomong yang buruk. Tapi kalau kita lihat kebaikan orang pasti ingatnya dengan yang namanya kebaikan. Maka ada dua hal yang harus diingat dan ada dua hal yang harus dilupakan. Dua hal yang harus diingat, kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus dilupakan, kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Belajarlah untuk berpikir yang baik-baik, merasa yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Karena apa yang baik itulah akan mengantarkan kebaikan kepada kita. Jadi yang disebut ucapan itu adalah sesuatu yang terlontar atau yang keluar di lisan kita. Tapi jika belum keluar maka itu belum masuk kategori ucapan kita. Wallahu'aklam biso'at. Masya Allah jasak loher Ustaz Hilman Ustaz Hilman Ustaz Hilman.